Gak cuma untuk bumbu masakan saja lho, minuman lada hitam yang diolah dengan berbagai rempah dan bahan alami lainnya bisa menjadi pilihan untuk dikonsumsi setiap hari. Semua bahan wajib dihaluskan nih, mulai dari kayu manis, cengkeh dan pastinya lada hitam. Semua dijadikan satu dan digiling hingga halus. Lada hitam digunakan karena rasanya tidak sepedas lada putih, makanya cocok deh untuk dijadikan sebagai bahan minuman. Selain itu, kandungan vitamin C dalam lada hitam juga membantu memulihkan daya tahan tubuh, plus tambahan rempah lain ikut menyempurnakan manfaat kesehatan. Wah, minuman berhasiat nih pastinya. Sekarang waktunya masak nih, kita lelekan dulu gula areanya ya. Masak dengan api sedang gula aren dengan air perasan jahe merah. Dibutuhkan waktu kurang lebih 30 menit hingga bahan menyatu sempurna. Selanjutnya tinggal masukkan bubuk lada hitam, cengkeh dan kayu manis. Oke, aduk terus. Jangan sampai gosong di wajan ya. Nah, ini nih adonan bahan yang sudah mengering. Setiap hari, industri rumahan ini bisa menghasilkan kurang lebih ratusan kantong minuman lada hitam. Dan penjualannya sudah hampir ke seluruh Indonesia. Mantap! Minuman lada hitam juga bisa dikreasikan menjadi minuman kekinian lho. Kalau biasanya lada hitam diminum hangat-hangat, ternyata jika dikreasikan, lada hitam juga cocok. Dikombinasikan sebagai minuman dingin. Rasa hangat dari jahe, lada hitam, serta rempa-rempa lainnya membuat minuman ini bisa dinikmati setiap hari. Rasa hangat dari jahe. Rasa hangat dari jahe. Terima kasih.